Terima kasih. 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 jiwamu, kebijaksana akan memelihara engkau, kepandayan akan menjaga engkau, tahukah saudara dengan hikmat, maka orang akan mendapatkan begitu banyak jawaban, Kristus adalah jawaban, ketika kita beroleh banyak jawaban, maka masalah masalah kita diselesaikan, dituntaskan saudara, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat Elisa datang kepada seorang janda, kemudian janda itu mendapatkan jalan keluar, ada ketika dia beroleh hikmat, maka dia beroleh jalan keluar, saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beroleh hikmat dia akan selalu punya jalan Tuhan selalu punya cara Tuhan selalu punya jalan, orang yang punya hikmat, ada aja cara dia untuk menyelesaikan persoalan, saudara bukan dari timur dan barat datangnya peninggian tetapi peninggian itu datang dari Tuhan bukan dari timur dan barat datangnya pertolongan tapi pertolonganku datangnya dari Tuhan seperti alam, pertolongan itu dalam hal hikmat ketika engkau di dalam tekanan persoalan dan masalah, maka hikmat itu akan memberikan engkau jalan keluar hikmat akan memberikan engkau cara Tuhan untuk menolong amin, keuntungan yang kedua kebijaksanaan akan memelihara engkau kepandai akan menjaga engkau oleh karena hikmat ada di dalam hidupanmu Amsal tiga Hai anakku, janganlah engkau merupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku karena keuntungan yang ketiga panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, oleh karena hikmat orang bisa menjaga makanan, oleh karena hikmat orang bisa menjaga hidup, oleh karena hikmat orang bisa menjaga hati, oleh karena hikmat orang akan menjadi umurnya panjang sampai tua dengan tidak menyusahkan diri dengan berbagai-bagai kemarahan, emosi karena hikmat mengatur, memenata memanage hidupnya sehingga dia berhati-hati di dalam segala sesuatu, hikmat membuat kita makan dengan rata cukup makan dengan penuh hikmat makan dengan menjaga diri, sehingga kita tidak beroleh sakit penyakit hikmat membuat kita panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, sodara bagaimana sodara yang sudah tua, marah-marah kemudian hidup sembrono, makan sembarangan sodara tidak akan mengalami kesehatan itu secara jiwa dan raga material dan imaterial sodara akan terguncang kalau sodara tidak dibuat oleh hikmat dan sodara kita butuh hikmat, supaya panjang umur hanya setiap tahun ketika dirayakan ulang tahun panjang umurnya, sehat badannya kuat imannya di dalam Tuhan yang kita minta adalah semakin bertambah-tambah hikmatnya, itu sebabnya dalam Masmur 90 ayat 12 berkata ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijak orang yang bijak pasti umur panjang orang yang bijak menikmati hidup orang yang bijak pasti sejahtera akan dialaminya calon dan sehat di alaminya poin yang keempat, sodara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus berbahagialah orang yang mendapat hikmat dia akan beroleh kepandayan amin karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi permata sodara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus keuntungan yang keempat kita akan mempunyai kepandayan dan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi hikmat sodara orang yang penuh hikmat dia pasti pintar orang yang pintar pasti akan sukses berhasil dan beruntung tidak didapati orang yang penuh hikmat bukan cuma sekedar pintar tapi pintarnya itu pintar dari Tuhan karena kepintarannya itu berasal dari dasar takut akan Tuhan sodara orang yang pintarnya orang pintar banyak orang pintar dukun juga dikatakan pintar tapi orang pintar karena hikmat dasarnya adalah takut akan Tuhan maka seperti Daniel dia memiliki roh yang ekselen roh yang luar biasa sekalipun dia ada di tengah-tengah pembuangan dia telah mengalami pembuangan di tengah-tengah bangsa Mabel di tengah-tengah bangsa Media di tengah-tengah bangsa Persia dia tetap dipromosikan Tuhan dan dia punya takut akan Tuhan melebihi segala sesuatu sehingga ketika diancam untuk menyembah patung takut akan Tuhan itu tidak membuat dia takut kepada patung takut kepada manusia bahkan bersama dengan ketiga teman-teman mereka kami tidak akan menyembah patung sekalipun Tuhan tidak menolong kami jadi saudara yang diberkati orang yang punya hikmat dia pandai pandainya itu bukan dari orang-orang pintar dengan cara-cara yang yang murahan tapi orang yang pandai dengan cara-cara yang berintegritas mahal dan kemudian memiliki banyak sekali keuntungan saudara Daniel dipromosikan menjadi orang-orang yang hebat di tengah-tengah bangsa Mabel di tengah-tengah bangsa Media dan Persia dia juga orang-orang yang dipakai ya petinggi-petinggi di tengah-tengah kerajaan saudara ku yang diberkati menjadi orang yang pintar dasarnya adalah takut akan Tuhan akan mendapatkan banyak sekali keuntungan akan Raja Darius ketika Daniel dimasukkan ke Gua Singa dia menunggu di pintu pintu Gua Singa dan kemudian menantikan selamat kah engkau dan dia saudara ku yang diberkati orang yang dasarnya hidup di dalam takut akan Tuhan selalu aja ada orang yang sayang selalu aja ada orang yang memberkati dia selalu aja ada orang yang berdoakan dia kekelamatan dia saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ingat hikmat lebih berharga daripada permata jadi kalau saudara kita menungkap kekayaan kita dengan hikmat hikmat itu melebihi dari kekayaannya ada umur panjang ada di tangan kanannya di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan keuntungannya untuk lima jalannya adalah jalan penuh bahagia segala jalan yang sejahtera semata-mata orang yang hidup dengan hikmat sekalipun makan cuma nasi dan garam nasi dengan sambal tetapi dia penuh dengan damai sejahtera ada kebahagiaan kenapa? karena hatinya dimanage dengan baik kiranya dimanage dengan baik supaya memikirkan perkara-perkara yang dari itu pasti akan bahagia yang ke enam ia menjadi kehidupan bagi orang yang memegangnya siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia saudara yang diberkati orang-orang hebat seperti Daniel dicari-cari bahkan raja pun bersandar kepada dia orang-orang hebat seperti Yusuf dicari-cari bahkan Fir'aun Yusuf mengandalkan orang yang dari suku bangsa yang besar Israel ini saudara ku yang diberkati ketika engkau memiliki sikmat dan dasarnya adalah takut akan Tuhan banyak orang akan mencari engkau bersandar kepada mu banyak orang akan mengandalkan engkau dan firman mengatakan dia diberkati untuk menjadi berkati amin jadi cari-cari orang dan saudara ku engkau menjadi seorang yang menjadi berkat bagi bersama mu yang ketujuh ayat 6-8 janganlah meninggalkan hikmat itu maka engkau akan dipeliharanya kasihilah dia maka engkau akan dijaganya permulaan hikmat ialah perolelah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh-perolelah pengertian junjunglah dia maka engkau akan ditinggikannya engkau akan dijadikan berhormat apabila engkau memeluknya seperti Daniel promosi datangnya dari Tuhan bukan datang dari timur dan barat tetapi promosi datangnya dari Tuhan saudara kalau mencari jabatan oleh karena kemampuan pikiran kau tidak akan mendapatkannya atau engkau akan mendapatkannya tapi tidak mendapat kehormatan tapi kalau engkau memiliki dasar takut akan Tuhan engkau ditinggikan juga dihormati jadi saudara promosi itu jangan segera kita mau naik ke puncak tetapi ketika kita dipromosikan kita juga dihormati dihargai karena jalan menuju ke sana adalah jalan yang dihormati pada Tuhan seperti Tuhan mempromosikan musuh seperti Tuhan mempromosikan Daniel seperti Tuhan mempromosikan anak-anak kerajaan dia bawa mungkin diawali dengan menabur dengan mencucurkan air mata tetapi ketika Tuhan angkat engkau menulai dengan sorak-sorai karena bukan segera diangkat engkau ditinggikan engkau juga dihormati karena integritas yang Tuhan bawa sampai pada titik dimana engkau dipromosikan karena engkau takut akan Tuhan saudara ku yang diberkati keuntungan dari asal keuntungan untuk oleh hikmat yang pertama saya simpulkan teroleh penertian tentang takut akan Tuhan yang kedua oleh karena hikmat kebijaksanaan itu akan memelihara engkau membuatkan kau jalan keluar yang ketiga panjang umur dan lanjut usia akan ditambahkan yang keempat keuntungannya pasti melebihi perat berbagai keuntungan yang kita dapatkan yang kelima kita beroleh kebahagiaan yang ke enam jadi pohon kehidupan bagi sesama hatinya diberkati untuk memberkati yang ketujuh ditinggikan dan saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus percayalah Tuhan dengan segala hikmat dan kekuatan daripadanya kita akan beroleh keuntungan amin keuntungan memperoleh hikmat kita menjadi berkat oleh karena Tuhan menjadi dasar kekuatan kita amin terima kasih Bapak di surga kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati segenap jiwa segenap akal budi segenap kekuatan kami standar kepada hikmat hikmat yang berasal dari takut akan Tuhan dasar kami adalah takut akan Tuhan dan pengertian dan pemenalan akan Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Bapak di surga kami tidak mau bersandar kepada yang lain kami dapat hikmat yang dari dunia itu tidak akan membawa pada keuntungan tetapi hikmat daripada Tuhan dasarnya adalah kebenaran integritas dan juga pada keselamatan Bapak di surga kami bersyukur pagi hari ini kami berdoa kami adalah orang-orang yang membutuhkan kau membutuhkan hikmat membutuhkan kebenaran membutuhkan firman membutuhkan takut akan Tuhan sebagai dasar hijakan kami untuk bergerak dan mengambil keputusan sehingga kami tidak akan salah jalan Bapak kami berdoa hikmat yang luar biasa itu memberikan kami jalan keluar kami kejar hikmat itu seperti mengejar perak kami berdoa memberkati pada pagi hari ini kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman kami berdoa mereka diberkati dipulihkan dan beroleh keuntungan promosi datangnya dari Tuhan bukan datang dari timur dan barat pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur demi nama Yesus Tuhan kami sambut berkat-berkat yang luar biasa pada pagi hari ini makasih Bapak di surga kami menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini kami terima berkat Tuhan-Tuhan memberkati melindungi menyertai memimpin kami ke dalam jalan kebenaran dan dasar takut akan Tuhan menjadi bagian kami kami percaya kami dipulihkan kami berkat-berkat semua yang mengasih Tuhan sama-sama katakan Haleluya Shalom dan kata-kata Sampai jumpa di video selanjutnya